Tidaknya ada 4.500 warga yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dari pemerintah memadati KPC Plaza Pos Tanjung Karang Bandar Lampung. Guna menghindari penumpukan, pihak kantor pos telah berkoordinasi dengan tiap-tiap aparat di kelurahan hingga tingkat RT untuk mengatur jadwal kedatangan warga penerima bantuan. Ada beberapa program bantuan dari pemerintah seperti BLT BBM senilai 300 ribu rupiah, PKH atau Program Keluarga Harapan 600 ribu rupiah, dan BPNT atau Bantuan Panggannon Tunai senilai 450 ribu hingga 1 juta 200 ribu rupiah yang dapat dicairkan di hari yang sama. Hari ini sudah memasuki hari ketiga dengan jadwal Kelurahan Pasir Gintung dan Kelurahan Palapan. Di KCP yang saya bawa ini saya membagikan sekitar 4.500 KPM. Kita perjatuh saya 4 hari, tapi nanti akan ada penyaluran susulan yang mereka belum datang atau sedang ada di luar kota. Pencairan program bantuan dari pemerintah ini dilakukan hingga selasa 29 November. Warga dihimbau untuk datang ke kantor pos sesuai jadwal yang telah ditentukan agar menghindari penumpukan.